Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bio dimanapun kalian berada teman-teman dimana kabarnya hari ini nah hari ini tuh teman-teman aku tuh galau ya galau kenapa? karena tiba-tiba aku tuh disuruh packing barang teman-teman aku tuh mikir-mikir panjang ya kenapa aku mikir panjang? karena aku tuh aku sebenarnya kan belum habis kontrak ya tapi kok aku udah disuruh packing barang kayak gitu loh kenapa? ada apa dengan bosku? dia sih alasannya mau nge-rehab ini atap-atap ini atap-atap ini jadi daripada barang-barang gue kotor katanya jadi aku disuruh disuruh apa namanya disuruh itu barang packing barang tapi namanya majikan kan otak majikan kita gak tau ya teman-teman otaknya bos kan kita gak tau ya apa yang mereka rencanakan kan kayak hotel aja dia itu hotel aja dia itu apa mendadak menjualnya mendadak habis itu udah langsung suruh apa suruh beres-beres aja kan cuma dikasih waktu 2 bulan aku juga ini ya ketak-ketirnya ada ya teman-teman takutnya ya takut sama kayak kejadian di hotel itu kayak gitu jadi aku tiba-tiba disuruh packing barang dan ini kamarku berantakan ya teman-teman dan ini dia barang-barangnya itu dia teman-teman ini barang-barangnya dan ini semuanya kata majikanku ini atas-atasnya emang yang lain kamar kan emang sudah dibersihkan dan ini barang-barangnya dan disana itu barang-barangnya bosku baju-bajunya bosku dan di belakang juga ada karena kamarnya bosku lebih dulu dibongkar dan ini dia barang-barangnya kayak gini ya jadi ini tuh semuanya berantakan karena kita aja tidurnya di hotel ya teman-teman ya kayak gitu lah tapi ya gak apa-apa lah mau apa namanya mau di gimana gimana kita ambil hikmahnya aja apa yang terjadi besok atau lusa ya udah namanya kita pembantu ya kayak gitu pasrah aja lah ya ya teman-teman kira-kira aku mau dikemanain ya apakah benar ini mau direhab jadi barang-barangku di apa barang-barangku di kirimkan apakah sebenarnya ada apa yang mereka rencanakan aku tuh bingung teman-teman bingung campur campur aduk lah ini barangku udah siap udah aku packing udah tinggal nanti aku telepon orang yang ngambil kesininya katanya udah sore nanti dia mau dateng jadi ya aku sih nunggu aja ya teman-teman mudah-mudahan ya gak ada apa-apa sampai aku finish kontrak nanti ya kan kayak gitu mudah-mudahan bosku termasuk orang yang baik lah ya walaupun kita sering cekcok ya cekcoknya cekcok antara majikan sama pembantu salah paham biasa terus pembantunya agak-agak ngeir tapi selama aku disini lima tahun lebih gak ada yang cekcok yang wow banget gitu gak ada sih teman-teman cuma ya kita sih namanya itu jaga-jaga aja aku takutnya tuh yang kayak kemarin-kemarin ada si mbaknya yang disuruh pulang sama majikannya dia sampai bawa kresek-kresek kayak gitu kan aku takutnya kayak gitu teman-teman takutnya sih tapi aku ya selama lima tahun kerja disini mudah-mudahan gak lah ya mudah-mudahan yang baik-baik aja yang kita pikirin ya walaupun rasa takut ada ya mudah-mudahan hanya ke khawatiranku aja teman-teman kayak gitu yaudah teman-teman aku mau lanjut bersih-bersih dulu karena disana udah mulai udah mulai apa namanya udah mulai agak rapih sih tinggal disapu-sapu aja ya teman-teman kayak gitu aja lah curhatanku pagi ini ya punya apa kalian oke daripada aku pusing mikirin adsense kan sekarang google youtube yang baru itu banyak peraturan teman-teman jadi aku yaudahlah aku lebih fokus ke fokus ke kerjaanku aja dulu yang masalah google itu nanti aja lah dulu ya oke yaudah teman-teman semangat kerjanya semangat bikin kontennya oke selamat berakibitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yaudah 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 yaudah